Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 ah tentunya besok kita akan kirim booster satu kilo ke Sidoarjo Jawa Timur ini punya Pak Pepe hehehe boisternya ini full black ya tampilan depannya ini ini tek ada tag namenya Anda bisa cari di YouTube VF Linear Amplifier kuningnya meet in Indonesia karena booster kami juga kami ekspor ke beberapa negara diantaranya ada dari apa pesan dari Filipina dari data Iwan kemudian terakhir masuk pesanan dari Saudi Arabia ini adalah tampilan depannya ya ini ada di kata protek ini transmit ini ready dan indah over SWR ini adalah digital formator DC kemudian telepon meter dan SWR meter input dan untuk ya ini adalah opret ini voltage adjustment ini bisa di-judge dari 21 sampai dengan 50 volt lebih dan tombol power kemudian kita mengarah ke belakangnya ya kita belakang ini ini adalah konektor biasa AC nya menggunakan standar PLN tiga pin yaitu LN dan ground LN ground kemudian outputnya inputnya kita pakai PL ya Bro ini PL bagian outputnya kita menggunakan dinstasis ini adalah relay sensing 16 ampere kali dua Biasanya saya kombinasi pakai kuning tapi ini sekalian aja kita kasih yang bagus kemudian ini adalah paletnya BLF 188 SR yaitu sudah dilengkapi dengan proteksi ya Nah begitu input kemudian sudah dilengkapi juga LPF tiga tinggal ini bisa dilihat lpf-nya ini adalah paletnya menggunakan BLF 188 XR yang oval kemudian ini bagian inputnya atau motornya ini inputnya bekerja dari 5 watt sampai dengan 40 ya kemudian yang lagi pas menggunakan DC 12 volt 1,2 amper dan ini untuk step down nya kita menggunakan single end menggunakan transistor kalau suka ampli ini pasti sering ketemu 2SC 5200 yang ori Jepang ya bukan yang KW kemudian ini adalah rangkaian kemudian dari kipas auto-on untuk speed high dan low otomatis ini adalah Arduino Nano yang berfungsi sebagai pembaca SWR dan power meter ini adalah switching nya menggunakan Emerson R 2000 Watt R58 2000 Watt langsung saja kita Nyalakan biar cepat dan nggak penasaran ya Nyalakan ini mulai dari tekanan kecil oke nah ini adalah voltasennya mulai dari 21 sampai dengan maksimal ya 51.9 dan ini bosternya runjingnya di 147 ya jadi bisa dipakai rangnya sangat lebar ini mulai dari 143 144 nah karakternya tetap di 147 oke sekarang kita coba ya rumput kita menggunakan voltmeter bagi pembaca input kita kurangi inputnya kita pakai di low low middle middle kita kurangi kita main di 30-an 21.4 ya kita lihat disini kancingnya kita langsung pasang sekitar ini kita lihat di bolster on mulai dari 21 volt 321-265 Watt kita lihat kamber DC nya sekarang nya Oh sorry ini AC ya nah DC nya sudah saya tutup kita lihat AC nya saja ada skala 40C itu adalah arus jamnya 321-1,5 kita naikkan lagi kita naikkan voltase nya dengan input tetap ya kita main di sampel di 35 coba ya oke 36 kita lihat 321-800 Watt ampernya berapa C nya itu 21-3,8 Amper kemudian power meternya sini kita lihat berapa terbaca ya di sini power meternya amper 800 Watt ya dan coba lihat disini sama ya ya kayak sama kemudian kita naikkan lagi voltase nya di 40 42 42 kita lihat berapa power yang terbaca 321 1100 kurang sikit ini berapa sama ya ampernya berapa 321 5,1 kita tambah lagi kita coba teriak di si buat dengan password celeng coba ya celeng 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 ya kita coba lagi Oke kita coba 321 and go celeng 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 Hai jadi kipasnya muternya RPMnya akan tinggi jika PTT kita transmit Oke kita naikkan lagi voltasennya hai 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 untuk ya 51 Hai celeng 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 1500 kita lihat frekuensi kita lihat power meternya apakah sama pembacaan adalah 1500 buat kita lihat berapa celengnya 321 celeng 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 sama ya 1500 kita lihat dari amper AC karennya Hai celeng 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 Hai hampir 8 amper keluarnya 1500 jadi ini sudah oke ya Hai jadi bisa main santai di tegangan kecil juga bisa jadi tanpa perlu khawatir apa dengan panas atau segala macam sekarang kita coba kita tambah inputnya kita main di hai 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 Oke kita lihat proteknya 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 protek lagi cara makanya matikan kita lihat lagi 321 protek Hai ramah kayaknya kita turunkan buatnya Hai nah ini kita turunkan hai 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 kita main di coba kita main di lima watt ya kita main di lima watt Hai nah 5,6 kita lihat Hai bisa Hai standar dengan Daiwa la2190 Hai nah media hai 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 nah 566 kalau panasnya turun ya 5,8 Hai Oke kita coba naikkan lagi onputnya kita dari lima pindah ke Hai Hai 20 coba ya 20 hai 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 dan ini kipasnya selennya nggak berisiknya Hai sangat enak kalau kita pakai kita naikkan lagi onputnya Hai ngetikan Hai temen agak besar sikit Hai 34 Hai senang kita naikkan voltasennya Hai Hai 30 volt Hai 560 Hai 700 Hai 800 ya celeng 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 Hai anak-anak lagi 46 36-300 celeng-celeng-celeng-celeng-celeng Hai 51 eh ada satu celeng-celeng-celeng-celeng-celeng-celeng-celeng-celeng-celeng-celeng SBR nya naik ya karena antenanya matching bawah Oke terima kasih buat teman-teman yang telah melihat channel ini Terima kasih buat yang telah like dan subscribe semoga bermanfaat dan ini besok bisa kita kirim ke Sidor Jawa Timur Selamat malam selamat beserat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh